Aduh, mana sih? Apa sih? Apaan? Nyari apa sih, Pak? Bingung banget. Halo? Nyari apaan? Itu apaan? Gue nyari... Nyari apa sih? Gue lagi nyari Coko Granul punya gue. Tadi tuh gue bikin kopi kesukaan gue nih. Torabica Cappuccino. Gue taruh di atas meja. Terus sekarang dimana? Gue bingung. Tadi gue taruh di situ, gitu loh. Close your eyes. Close your eyes dulu dong. Close your eyes dulu dong. Nanti kamu nyari ini, guys. Aduh, lu iseng banget sih, Tri. Kenapa? Aku cari-cari dari tadi. Ya ampun, gini deh. Biar kamu nggak pusing, nanti aku aja yang taburin Coko Granul-nya. Kalian juga pengen nikmati nih Torabica Cappuccino dengan yang dingin. Karena ini kesukaan gue. Kesukaan lo yang dingin? Boleh anget, kan? Gue yang panas, ya kan? Coba-coba, coba. Eh, by the way nih ya, Torabica Cappuccino ini... ...kopi sasid pertama dengan Coko Granul dari coklat asli lho. Coklat asli? Coklat asli ini. Coba-coba, bener banget nih makanya, Tri. Torabica Cappuccino jadi kopi kesukaan gue. Terus nggak cuma itu. Torabica Cappuccino juga. Ini mau diminum hangat atau dingin, itu sama enaknya. Iya, bener banget. Dan rasanya itu lho, nggak kalah dong sama Cappuccino ala-ala cafe-cafe gitu kan. Dengan gini, zaman nang. Iya, betul banget. Dan yang paling pentingnya nih, cream foam-nya itu juga tebal dan lembut banget. Iya nggak sih? Oke, sekarang gue coba-coba ini ya. Set, set. Set, 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 set. Oke. Tunggu, tuh, 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 tuh. Gue penasaran nih. Gue mau ngapain ini deh? Penasaran. Oke. Wah. Sekarang gue taburin ya. Coko granulnya. Ini buat gue bikinin bentuk smile. Ini bentuk smile nih. Bisa bentuk smile nih. Ini bentuk smile. Ini lo jokup banget. Karena gue kan ngebayanginnya muka lo nih kan Kak Wiyani. Muka semua lo kalo smile kayak begini nih. Tuh. Oh iya, iya. Bener banget, Tri. Cakep. Liat deh. Ada bentuknya smile. Ada orang senyum. Tapi antara senyum sama orang nakutin belinya tipis ya. Iya, iya, iya. Buruan udah bokeng banget nih. Yaudah, iya, iya, tenang, tenang, tenang. Nih. Haaa... Yang dingin buat aku. Yang panas buat kamu. Yang buat aku ya. Haaa... Ini buat aku. Masukin benang kita. Set. Wow. Hmm, enak banget. Enak banget. Tau gak sih kamu ya, ini keluarga gue tuh suka banget. Apalagi suami gue suka banget minum ini loh. Ah, creamy-creamy juga. Soalnya minum cappuccino di rumah tuh berasa kayak minum cappuccino di cafe-cafe gitu. Iya, iya, iya bener banget. Tadi juga makannya gue selalu standby kemana-mana bawa Torabica cappuccino. Kemana juga gue pergi. Oke. Jadi gue bisa bikin cappuccino ala cafe dimanapun gue berada. Ya kayak sekarang ini nih. Iya, iya, iya. Lagi syuting bisa bikin cappuccino ala cafe ya kan. Bener banget. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga Mupeng pengen banget kan ngerasain cappuccino ala cafe seperti ini. Makanya wajib cobain Torabica cappuccino. Dijamin deh pasti ketagihan dan pasti langsung jadi list minuman yang wajib di restock. Iya. Jadi selalu diulang-ulang terus dan pasti banyak banget di rumah di stok banyak-banyak gitu kan. Iya. Dan dibawa kemana pun kita pergi. Wow. Gue gak ada lagi suaranya? Gak ada tadi. Oh ada tadi. Karena apa? Karena Torabica cappuccino. Cappuccino ala cafe. Yaaay. Yaaay. Nah, kita lihat nih ada video Bowo lagi tiktok. Oh ya. Check it out. Lihat nih. Okay, okay, okay. I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could be cause I keep craving, craving. You don't know it but it's true. Taking my mouth to see the word. It's very divine. You're one of a kind. But you match up my mind. You have to get your twine. Oh no. My baby, it's time to be crazy. I get on your own but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on myself but you can let me call you under your eyes and sign. Baby, you got lucky cause I got the best and I'm bleeding. Okay. Nah. Kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Bowo dan Yongz Belex. Yongz, Yongz, Yongz. Yongz, Yongz. Yongz, Bang Billy. Kebiasaan Bang Billy ini emang. Nah, gara-gara tiktok banyak yang gak suka sama Bowo. Tapi gak semuanya gak suka Papi. Ada beberapa orang yang suka sama Bowo. Banyak bukan beberapa orang. Banyak bahkan. Gini loh. Jadi gak sukanya sama Bowo ini mungkin karena si Bowo ini cuma bikin tiktok kok bisa terkenal. Iya, iri hati. Iri deki mungkin kali ya. Sirik mungkin kali ya. Kadang-kadang tuh. Itu kan rezeki dari Allah kan. Kadang-kadang tuh orang memang banyak yang sirik dengan kesuksesan kita gitu. Karena ciri-ciri mentalitas netizen itu. Susah ngeliat orang seneng. Seneng ngeliat orang susah. Betul banget. Kalau ngeliat orang seneng dia jadi kesusahan sendiri. Tapi kalau ngeliat orang susah dia kesenengan. Sama nih kayak si Kuproy. Kuproy yang tadi. Kuproy yang tadi yang namanya Ferdiansyah alias Billy. Kalau di Whatsapp alias Kuproy. Lo kenapa sih gue jadi bingung masalahnya apa gue gak ngerti. Nanti gue ceritain. Lo kan nanti gue ceritain. Nanti gue ceritain. Tenang aja. Gue udah diceritain tapi gue gak boleh ngomong disini Pak. Jangan. Ya. Tapi kita juga dari kemarin banyak. Ada netizen-netizen yang sempet juga bilang. Kalau misalnya ngomongin tiktok lagi gue pengen datang di pagi-pagi pasti happy. Tapi kita pilih netizen ya. Iya. Yang memang kata-katanya masih sopan gak ngomong kasar. Iya. Ada orang yang gak suka sama tiktok. Gak suka sama Bowo gitu ya. Nah disini kita akan datangin tapi Bowo tenang aja. Karena Bowo dalam lindungan kita semua. Ini adalah salah satu netizen yang sempet ngebully Bowo. Tapi kata-katanya masih bagus. Iya. Oke. Kita disini bukan pengen dia membuli ya. Cuma pengen tau aja. Pengen tau. Kenapa lo begitu gitu. Perbedaan pendapat sih itu sebenarnya. Iya. Iya nih. Ini salah satu kalau bisa dibilang mohon maaf ya hatersnya. Hatersnya Bowo. Bukan. Hatersnya tiktok lebih tepatnya sih. Hatersnya tiktok. Iya. Mas mohon maaf namanya siapa. Ini sial aja kali ya. Kalau nama gak usah disebutin kayaknya. Kenapa? Ini dari awal aja udah tenggili. Gini gini. Itu ciri-ciri orang kalau. Namanya itu gak penting. Kalau lo mau ngomong komen di instagram lo jangan pakai account palsu. Jangan pakai account fake. Jangan pakai account anonim. Jangan punya irihani brother. Jangan di private. Lo juga bukan. Lo buka dong topeng lo buka dong? Enggak. Enggak boleh. Kenapa lo ngomong? Lo gak mau kelihatan orang? Enggak bukan gak mau kelihatan. Cuma identitas tuh gak perlu kayaknya gak penting. Oke. Sekarang intinya apa? Lo merasa dirugikan apa? Kita sih merasa dirugikan karena. Bowo ini anak umur 13 tahun. Iya. Itu udah jadi alay gitu. Udah mencontohkan yang gak baik gitu. Oke. Oh lo bilang alay. Lo sendiri alay. Boleh nanya gak definisi alay menurut lo apa? Iya betul. Iya jadi. Apa alay itu apa? Dia mengikuti aplikasi. Ya gak alay itu apa? Alay itu apa? Bentar papi bentar. Iya. Lo ngerti gak alay itu apa? Sabar papi sabar papi. Alay jadi dia mencontohkan alay itu dengan mengikuti aplikasi. Iya alay itu apa definisi alay? Ini mau dijelasin pak. Nah coba apa? Dia gak ngerti ya sih kan? Nah itulah ciri netizen. Dia ngomong tapi dia gak ngerti apa yang dia omongin. Sabar papi sabar papi sabar. Karena gue pengen pengen menggambarkan ini netizen tuh kayak begini nih. Biar orang tau. Alay itu anak lebay gitu. Alay itu anak lebay. Nah definisi anak lebay itu menurut lo tuh apa gitu? Iya karena dia mengikuti aplikasi yang lip sync itu yang gak jelas gitu gak ada payedahnya gitu. Tapi kan maksudnya gini, lip sync itu sendiri kan banyak dipergunakan sama orang-orang yang berpendidikan juga. Ya cuman gak ada artinya itu. Dan lo pernah keluar negeri gak? Kayak nonton Broadway, kayak nonton apa segala macem. Kemana? Disana juga ada pertunjukan lip sync tuh. Yang nonton bayarnya jutaan belasan juta. Itu kan beda karena itu seni gitu. Kalau ini beda ini melalui aplikasi. Lo pasti gak pernah ke luar negeri ya? Berarti gak pernah main tiktok? Gak pernah ke luar negeri ya pak? Gak pernah main tiktok? Enggak, saya gak suka main-main gituan. Itu alay banget itu lebay. Mungkin dia pernah main itu tapi gak terkenal-terkenal gitu. Jadi sirik sama Bowo. Enggak, sirik sih enggak gitu. Sekarang ini. Gimana Bang Billy gimana? Ya tujuan mas sendiri bilang Bowo itu alay. Mas emang gak alay? Enggak. Enggak, saya cuma ngasih saran gitu. Karena saya kasian sama anak kecil gitu. Dia masa depannya gimana gitu. Sekarang gini, jangan mikir masa depan orang. Masa depan lo sendiri gimana? Ya itu kan udah masing-masing. Enggak, karena dia dari kecil aja udah alay gimana. Sekarang kerjaannya mas apa? Sering nih, prestasi lo apa? Sampai lo tuh membangahkan diri lo sendiri. Kerjanya apa? Bingung kan? Pasti lo gak punya kerjaan kan? Punya. Apa? Cuma itu privasi gitu. Kalau kerjaan itu privasi. Ini gambarannya nih, gambaran orang yang juga komen nih. Bener papi ini. Yang lag, yang lag. Kerjanya apa? Kerjanya mas? Kerjanya mas apa mas? Punya kerjaan gak? Umur lo berapa umur? Umur 22. Kerjaan saya kantoran. Kerjaan kantoran. Kuliah gak? Kuliah? Kuliah. Jurusan apa gak boleh tau? Apa? Bingung kan? Bingung kan? Pasti yang kuliah. Boong, boong. Tunggu, tunggu. Gue rasa lo temennya kupro ya. Lo ngaku lo. Siapa lagi? Mame Niki mah kupro-kupro. Bingung deh, bingung. Jadi gini mas. Gak, dia cuma bisa komentar doang. Jadi bisa ngejudge orang. Yang lag, yang lag. Aku mau tanya sampe yang lag nih. Gak, saya disini kan. Boleh dong ngasih tau unek-unek gitu kan. Boleh dong ngeluarin unek-unek. Boleh, boleh, boleh. Ya saya mewakili netizen-netizen. Coba komenternya yang lag, apa itu coba? Tadi di awal acara gue bilang. Penyakit netizen Indonesia. Opini dia adalah kak. Yang BCDE semua salah. Menurut dia makanan paling enak nasi goreng. Kalau gue bilang menurut gue paling enak nasi padang, gue salah. Gak bener. Gak itulah netizennya. Gue herannya gini loh babi. Jadi orang bilang si Bowo ini bikin tiktok dan akhirnya dia bilang dia alay. Terus dia kan gak dirugikan ya. Tapi dia bisa-bisanya membuat opini masyarakat jadi menyebutkan Bowo gitu loh. Bukan masalah dirugikan atau gak dirugikan. Karena dia masih kecil gitu kan. Urusan lu apa? Urusan lu apa? Urusan lu apa? Urusan lu apa? Gitu. Yuk. Durus saya. Eh dengerin, dengerin gue. Dia bikin video kan masih unsur-unsur positif. Gak ada yang vulgar. Gak ada yang vulgar. Iya itu mencontohkan yang gak baik buat anak-anak yang lain gitu. Eh positif itu baik. Oh gue kepret lo. Sabar lo. Durus saya. Sabar. Durus saya anak kecil kayak gini. Mending lo bikin pra karya. Supaya lo gede nanti jadi pengusaha gitu. Nah kenapa lo gak bikin pra kaya? Kenapa lo malah ngomen-ngomenin si Bowo? Enggak gitu. Itu dia kan Niki. Itu dia tadi. Karyanya komen. Iya kenapa? Gue tuh agak kurang ngerti. Siapa tau. Sebelum. Coba Bowo sendiri. Bowo. Bikin karya. Bang Mili. Bowo pengen nanya. Coba Bowo silahkan nanya. Nanya dong ayo dong. Berani dong. Gak harus berani dong. Tanya Bowo. Gitu serah. Kenapa bisa gak suka sama Bowo? Tanya boleh. Itu kenapa lo gak suka sama aku? Aku bukannya gak suka. Cuma kasihan aja gitu. Generasi muda yang masih kecil aja menjadi alai. Ntar gedenya jadi apa gitu. Oke oke. Eh gue boleh jawab gak? Ya boleh boleh. Oke. Itu masalah dari dia itu sangat bagus. Sangat bagus. Tetizen punya pola pikir kasihan. Nanti anak kecil gedenya mau jadi apa. Iya. Solusinya apa dengan lo kata-katain Bowo? Bukan nyatain. Sebenarnya saya gak ngatain gitu. Cuma kasihan aja. Oke. Gak gini. Masa kecil lo apa dulu? Masa kecil ya. Ngapain? Sewaktu kecil. Ngapain? Main, main. Lakuin apa? Main apa? Main apa? Main apa? Ya kalau masa saya dulu paling main kelereng. Main kelereng? Oke. Faedahnya apa? Pada saat itu? Ya kita dapat asik gitu kan. Enggak. Faedahnya apa faedahnya? Dapat asik katanya. Kita bisa bersosialisasi sama temen-temen gitu kan. Oh pasti lo kalo udah gede kayak gini hobi lo gue tau nih. Gue tau hobi lo. Main cewe. Enggak. Enggak. Enggak bukan kayak gitu. Gini, 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 gini. Waktu kecil lo main kelereng? Iya. Menurut lo saat itu lo menyenangkan buat lo karena saat itu kan? Iya. Oke. Tapi tidak berpengaruh kan main kelereng itu? Menurut lo berpengaruh gak dengan hidup lo sekarang? Enggak juga sih. Ya udah. Ya ya. Nah oke. Sekarang gini. Waktu kecil lo main tiktok gak? Gak ada kan? Enggak. Gak ada aplikasi yang berhasil lagi. Menurut lo waktu kecil lo bermutu gak? Gini loh. Hidup lo. Ya karena kita masih kecil itu bermutu lah. Karena kita dapet temen langsung ketemu berinteraksi. Oh dia juga dapet temen punya fans? Kalau tiktok itu kan melalui aplikasi kita gak tau itu orangnya. Nah sekarang. Sekarang nih. Sekarang. Lo kecil menurut lo hidup lo waktu kecil lebih bermutu di bawah gitu ya. Sekarang gue tanya belum dijawab nih. Kerjaan lo apa sekarang? Apa? Kerjaan saya kantoran. Kantoran. Kantoran apa? Jangan bilang kantor cabe-cabean lo ya. Lo kuliah. Lo kuliah. Sebenarnya kalau pekerjaan itu privasi. Enggak. Lo kuliah kan? Buat ngeras. Lo kuliah? Mohon ngasih nasihat buat Bowo gitu. Kuliah? Kami kan? Iya. Jurusannya belum dijawab nih? Ayo ngarang dulu ngarang. Itu gak penting gitu kan? Eh lo gak kuliah. Iya gak penting, buat apa? Eh, lo kalo kecil gue telen lo. Sekarang gini. Kalau saya paham tadi yang dimaksud sama papi. Masih kecilnya kayak Bowo. Bentar gede kayak Yonglek. Eh, lo aja. Nah aku Yonglek kenapa? Yang apa? Eh, saya Yonglek. Hai di contoh Yolek ini masuk ke MTV Asia loh Iya walaupun itu tapi kontrofeksi banyak masalahnya banyak masalahpun di umbar-umbar apa coba apa artinya coba jawab eh masih mending Yolkes di umbar-umbar lu di umbar-umbar gak terkenal terkenal loh ya ya terkenal terkenal juga cuma percuma kalau penuh kontroversi buat apa coba waktu kecil cita-cita lo apa cita-cita atau kecil uh apa ada apa-apa cita-citanya apa gue boleh nanya dong cita-citanya 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 menjadi pengusaha pengusaha cabe rawit ayam pengusaha kelereng pengusaha-pengusaha sekarang udah udah merindis ke salah satu belum kalau masih jalanin gitu masih jalanin ya oke mendingan jalanin usaha lo wujudin cita-cita lo nggak usah komenin orang bukan komentar sih sebenarnya karena cita-cita waktu kecil aja belum tercapai generasi muda yang lain ikut-ikutan ntar cita-cita mereka juga enggak kesampaian Oke mau cita-citanya apa boh jadi chef bawah kita buktikan berapa tahun lagi kamu berhasil jadi saya walaupun kecil kamu main tiktok kita lihat lagi nih umur kamu berapa sekarang 13 tahun umur kamu 22 tahun kita lihat 10 tahun lagi saat kamu umur 32 bawah umur 23 bawah jadi apa lo jadi apa setuju enggak boleh boleh-boleh pasti apa-apa tapi berarti pagi-pagi pasti sampai 10 tahun ke depan dong Oh iya dong mencoba amin amin enggak gini loh Mas saya tuh sebenarnya bukan menghakimi Bowo bukan karena saya itu peduli sama dia gitu ya karena saya kasihan anak kecil kalau peduli diarahkan yang baik jangan dikata-katain bener nggak ngatain solusinya yang harus dipahami dikerja di kantoran terus dia kuliah-kuliah nggak jelas yang paling penting yang segar sebawahi dik bilang kerja di kantoran eh lu jam segini lu nggak kerja nah saya kesini ngambil cuti gitu ngambil cuti udah 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 bilang aja lo nganggur ada kerjaan-kerja komen deh gitu aja gampang gitu aja oke gini aja sekarang kalau gue tantang kalau lo berani lo gentle buka topeng berani nggak ya nggak usah gitu nggak penting juga lagian juga kan nggak penting yang menurut oke gini-gini gitu solusinya adalah eh lo mau buka topeng gue penasaran ngeliat mukanya main tiktok kebanyakan juga nggak bagus betul main tiktok yang positif oke-oke aja yang negatif jangan ya kan itu gitu tiktok yang negatif juga negatif nggak boleh tapi masa kecil itu diisi dengan yang imbang belajarnya Iya sholatnya Iya mainnya Iya ngaji iya bahagia juga berarti Mas Uya setuju sama saya tiktok itu nggak bagus ya kalau negatif kontennya kalau kebanyakan berarti Mas Uya setuju kalau kebanyakan kupin lu isinya masih saya cuma bilang sama Mas Mas komentar boleh tapi jangan mengancam dan ada kata-kata jorok Mas kalau itu saya nggak 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 berani gitu kan kalau mengancam enggak bagus yaudah 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 kalau selagi komentarnya masih oke lah ya terserah lo itu mah itu akak lo deh terserah udah intinya gue punya tiktok juga enggak mengancam gitu ya 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 intinya gue punya tiktok juga enggak gue belain tiktok enggak cuman ibaratnya sebab konser gue adalah kebawanya ya kan ya dong ya gitu ya bonya nggak salah apa-apa nggak merugikan lo juga ya nggak sebenernya nggak salah cuma aplikasinya yang salah ya udah ya udah intinya adalah sekarang berkaryalah berprestasilah pikirkan diri kita sendiri dulu ya dan sebelum kita berkorban kita berkaca diri dulu ya kan kadang-kadang suka nasihatin orang tapi nggak bisa nasihatin dirinya sendiri gitu lo nggak tahan Bowo jelek lo udah lebih cakep belum dari Bowo gue nggak suka sama Bowo karena Bowo alay oke yaudah kalau begitu alay view ya setelah ini ada seseorang bapak-bapak yang sangat inspiratif sekali ya kita juga akan bertemu lagi sama Young Lex nanti Bowo dan Young Lex nanti kita akan ketemu lagi seni bapak-bapak ini dia nggak punya kaki ya dia nggak punya kaki tangannya juga nggak sempurna tapi dia bisa menghidupi keluarganya dengan hanya menarik Beca betul sekali kita lihat ini yang inspiratif sekali harus ditiru tetap di pagi-pagi pasti happy happy you can count on me like one two three I'll be there